hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di iguana di Cimangi di video kali ini saya bakal ngebahas soalnya banyak yang masuk juga ya kemarin pada yang baru mau atau baru kepengen melihara iguana terutama yang masih baby ya kemarin ada beberapa kendala dari iguana yang nafsu makannya kurang terus makannya cuma sedikit terus ada juga yang sampai gak makan sebelah hari-hari dan ujung-ujungnya si pangkal ekornya mengering dan tewas Nah jadi buat temen-temen sebelum Oh mau pelihara atau membeli iguana yang pertama teman-teman harus siapin dulu kandangnya set up kandang yang biasa aja buat lebih guana di ukurannya tiga kali lebih gede daripada badannya tujuannya si iguana biar bisa luasa bergeraknya dan nggak terlalu sempit juga sih kasihan juga teruskan lagi masa pertumbuhan jadi biar pertumbuhan si iguana itu maksimal dibikinlah kandang senyaman mungkin gitu kan Nah di video sekarang saya bakalan ngasih tahu ke temen-temen dan sekaligus menjawab pertanyaan buat temen-temen yang masih baru mau ngakip iguana jadi sebelum temen-temen beli usahain dulu tanya-tanya ke sellernya atau ke penjualnya iguananya sehat apa enggak Nah kalau misalkan temen-temen pengen beli iguana secara langsung yang pertama harus dicek dari matanya dulu ya dari matanya nggak sayu terus dari geraknya juga aktif ciri khas baby lah jampi juga kan dan juga si pangkal ekornya ini tuh nggak kering atau kurus ya atau Hai atau kayak kelihatan tuang kayak gitu lah kurus kering itu biasanya dehidrasi dan juga kekurangan cairan atau juga yang lebih-lebih dianya kenaplu atau saryawan jadi langsung makannya kurang Hai tuh nah disini saya ada beberapa contoh juga sih beberapa akipan yang sengaja emang saya lepas karena takutnya jadi bikin ribet juga atau apalagi ke yang baru pengen ini bahwa pelihara saya iguana ya belum tahu cara antisipasinya dan salah-salah tahu kalau misalkan kita eh tidak cepat anggap si gunanya bakalan mati kasihan juga nah ini contohnya si iguana yang lagi saryawan atau 20 kita buka aja pelan-pelan lihat Oke berlenggir gitu ya cara megangnya tahan aja si tangan sama kakinya biar dia nggak berontak pun enggak tahu ini ya Nah contohnya kayak gini nih ada lendir kayak gitu Hai dan juga diatasnya ada yang putih kelihatan nah itu yang harus kita bersihin kita bersihnya pelan-pelan aja soalnya kalau misalkan kita diamin atau kita nggak antisipasi si apa ya gading atau apalah nah si pek ini tuh semakin lama semakin banyak ini jadi ke iguananya jadi susah makan kasihan itu yang perusaha kalian temen-temen perhatikan jadi diambil aja sih pakai cotton bud ya diperan-temen juga Hai nah kayak di bawahnya kayak gini emang agak sakit sih buat iguananya tapi kalau misalkan kita nggak bersihin lama-lama sih ke apa namanya yang putih-putihnya itu jadi makin banyak makin banyak dan si iguananya si mulut iguananya jadi enggak bisa kebuka jadi kita harus bersihin pelan-pelan nah itu kan kelihatan terlihat lendirnya nah ini yang disebut iguananya lagi itu saya akan bisa iguananya lagi itu dia tuh susah banget buat nafasnya saya di hidungnya kebanyakan kerenir jadi kalau misalkan iguan temen-temen ngalamin hal-hal kayak gini cara ngebersihinnya kayak gini aja ya hai 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 nah Hai kelihatan Hai kayak plek putih kayak apa ya kayak bekas bekas-bekas makanan juga sih kayak gading kalau misalkan manusia nggak pernah gosok ya kayak gitu lah ada gadingnya gitu nah buat cara megangnya usahain si kaki sama si tangan iguananya kita ke belakangin jadi biar dia kalau berantap pun nggak ngebakan bikin sakit ke dianya ataupun bisa jadi ke patah tulangnya itu kan hai 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 nah jadi kayak gitu aku bakalan ambil beberapa contoh lagi yang ada yang udah agak parah juga sih nah ini yang juga ada yang udah parah sih ya si ekornya nah kalau misalkan ini penangannya terlambat si ekor pasti bakalan kurus kering karena gak ada asupan makanan yang masuk ke tubuhnya jadi gak ada yang bisa dicerna juga pupitnya juga paling cuman pipisnya doang gak ada pupnya kita lihat nah ini yang parah si bagi lagnya udah numpuk banyak sih hmm nah kalau misalkan temen-temen gak kita perhatikan kasihan juga ke iguananya lama-lama bisa mati juga karena karena pakai cotton bud susah jadi kita pakai pingset tapi itu harus pelan-pelan juga ya kita bersihin aja yang si gading-gading yang putih ini oke oke jangan terlalu dipaksain biar si iguannya juga nyaman biar si iguannya rileks dan biar temen-temen juga lebih gampang lagi kita bersihinnya kita posisikan dulu si iguannya ini ini yang itu bisa nyampe dalam juga sih biasanya ya nah kebanyakan si bukas makanan gak tahu gading lah nah putih-putih kayak gini kita bersihin pelan-pelan kalau misalkan si iguannya sampai berdarah sih jadi masalah ya dan diobatin juga jangan pakai betadine sih takutnya kemakan jadi kalau bisa kita kasih madu aja sedikit biar biar si iguannya cepat kering jadi dalam juga sih ininya sampai berdarah kayak gini kasihan juga kalau misalkan kita diemin jadi harus benar-benar segala kita antisipasi kita obatin sebisa-bisa mungkin dan kita harus rawat tentunya apalagi iguananya gacauan gitu ya ini juga kalau misalkan enggak minus sih wah ini pasti juara banget dan disini perutnya gendut atau semok karena kita suapin juga ya kita supaya dulu pakai papaya kecil-kecil kita langsung suapin soalnya nggak bisa makan sendiri nah kalau misalkan teman-teman udah bersihin terus masih ada juga di dalamnya misalkan sampai bersih ya terus yang ini dibilas dulu pakai air jadi biar kelihatan terus takutnya kalau misalkan ada si gigi iguan yang patah nah itu kalau misalkan nggak diambil ini bakal jadi infeksi lama-kelamaan jadi gitu oke kita buka lihat lagi uduh-duh-duh sorry-sori kasihan dulu tapi lebih kasihan lagi kalau misalkan dia nggak mau makan tambah lagi karena sakit ini jadi agak harus hati-hati juga ya jangan main asal ambil-ambil aja perlahan aja biar si gimana nggak terlalu kesakitan walaupun emang udah sakit sih sebenarnya ini tuh dalam jadi hampir bisa sampai ke bawah tenggorokannya lah tenggorokan sampai ke bawah lidahnya hmm sampai ke bawah ya 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 nah jadi kayak gitu sih kita harus rajin-rajin besiin aja ya si bekas gadingnya ini ini agak dalam juga nih sampai si giginya juga ada yang patah motif sesungguhnya apa tuh komen tuh pengalaman lagi